Perayaan puncak hari ulang tahun ke-13 Kompas TV berlangsung meriah di Triberata Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Sejumlah menteri dan pejabat pemerintahan turut hadir tidak ketinggalan penampilan dari para musisi yang sukses mengajak semua penonton bergoyang dan bernyanyi bersama. Puncak perayaan hari ulang tahun ke-13 Kompas TV berlangsung meriah Rabu Malam. Berlokasi di The Triberata Hotel, Jakarta Selatan, sejumlah menteri kabinet dan juga pejabat lembaga turut hadir. Di antaranya jajaran menteri kabinet Indonesia Maju, Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapol Hri, Jenderalistio Sigit Prabowo. Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan trio Trivanitia, yakni Mira Betsonia, Novia Bahmit dan Olivia Pardede yang membawakan lagu-lagu daerah. Tak hanya para musisi, tapi juga para pimpinan TNI Polri unjuk kebolehan dalam hood ke-13 Kompas TV. Lagu kangen milik grup band Dewa yang dibawakan Panglima TNI, Kapol Hri, KSAD, KSAU, serta KSAL bersama penyanyi Andrea Lee jadi penampilan spesial pada Rabu Malam. Sebagai wujud komitmen Kompas TV dalam menjaga jalannya Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2024, Kompas TV berkomitmen mengawal Pilkada dengan menghadirkan program Rumah Pilkada. Simbolisnya semalam dilakukan bersama pemimpin redaksi Kompas TV, Rosyana Silalahi, KPU, Bawaslu, DKPP, Kapol Hri, serta Panglima TNI. Acara juga dimeriahkan dengan kuis yang diikuti para serikan di Kabinet Menteri. Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Menteri Keuangan kalau disingkat jadi pendek. Kita lihat jawabannya. Kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Apakah jawaban Bu Retno Marsudi. Menteri Keuangan disingkat jadi pendek. Kita lihat apakah itu jawaban yang benar. Yeay! Luar bioskop, luar bioskop. Diplomat, diplomat, diplomat. Biasa. Tak ketinggalan penampilan dari grup band Kahitna yang membawakan lagu-lagu andalannya yang berhasil membuat semua penonton ikut bergoyang dan bernyanyi bersama. Dan yang terakhir, lagu dari grup band Kahitna yang berjudul Cantik jadi penutup di acara puncak perayaan HUT ke-13 Kompas TV. Di perjalanan ke-13 tahun mengudara, Kompas TV terus berkomitmen menghadirkan informasi yang independen dan terpercaya. Tim Liputan, Kompas TV Menteri Keuangan, Kompas TV